Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan mengulas sedikit latar belakang dan hikmah pernikahan Rasulullah SAW dengan istri-istrinya Ada beberapa alasan atau latar belakang pernikahan Rasulullah SAW Satu, faktor wahyu ilahi, perintah Allah Kedua, faktor politik Yang ketiga, faktor sosial Yang pertama, yaitu pernikahan dengan Khadija binti Khwailid Yang menikah tahun 595 Pasehi pada usia 40 atau 28 tahun Khadija binti Khwailid merupakan janda dari Atik bin Abi dan Abu Halah bin Malik Khadija binti Khwailid Rodeolu Anha adalah istri yang paling dicintai Dan merupakan seorang sodagar kaya raya Sehingga dapat membantu penyebaran dawa Islam Yang kedua, yaitu Saudah binti Jam'ah yang menikah pada tahun 622 Masahi atau satu sebelum hijrah pada usia 55 tahun Saudah binti Jam'ah merupakan janda dari Sakran bin Amr ada pun latar belakang pernikahannya yaitu menjaga keimanan Saudah binti Jam'ah dari gangguan kaum musrikin mendampingi Rasulullah merawat putri-putrinya dan mengurusi segala urusan rumah tangganya mengandikan Khadijah dan memberi penghargaan yang tinggi kepada suaminya yang berhijrah demi membela agama Allah SWT serta memperkokoh hubungan dengan kaum Asur yang ketiga yaitu dengan Aisyah binti Abu Bakar Ashidik menikah pada tahun 622 Masehi di usia 6 tahun dan baru berumah tangga pada tahun 625 di usia 9 tahun ada pun latar belakang dan hikmahnya adalah aku melihatmu dalam mimpiku selama 3 malam malaikat datang membawamu dengan mengenakan pakaian sutra putih malaikat itu berkata ini adalah istrimu lalu kusingkapkan penutup wajahmu ternyata itu adalah dirimu aku berkumam seandainya mimpi itu datangnya dari Allah pasti dia akan menyedihkannya nyata hadis riwayat buhori muslim nabi muhammad salallahu alaihi wassalam menyaksikan bahwa Aisyah rodiyallahu anha memiliki tanda-tanda kecerdasan dan kepandaian sejak kecil beliau ingin menikah dengannya agar dia lebih mampu menyampaikan kondisi dan ucapan nabi salallahu alaihi wassalam melestarikan pewarisan ajaran islam kepada umat terbukti Aisyah meriwayatkan 2.210 hadis dan menjadi tempat bertanya sepeninggal nabi selain itu juga mempererat hubungan dengan ayahnya yaitu Abu Bakar Asyidi yang keempat yaitu Khabso binti Umar bin O'tob janda dari Hunais bin Huzaifah menikah di tahun 3 Hijriah atau 624 Masehi pada bulan Syaban di usia 19 tahun ada pun latar belakang dan hikmahnya yaitu menyantuni janda dari sahabat yang gugur di medan perang badar mempererat hubungan dengan ayah Khabso yaitu Umar bin O'tob menjaga keautentikan Al-Quran sepeninggalan nabi naskah disimpan oleh Khabso radiyallahu anha yang kelima yaitu Zainab binti Huzaimah janda dari Abdullah bin Jasi menikah pada tahun 3 Hijriah di usia 30 tahun latar belakang dan hikmahnya yaitu menyantuni janda dan anak-anak dari sahabat yang gugur dari perang Uhud menjadi contoh dalam menyantuni anak-anak yatim dan orang-orang lemah maka Zainab binti Huzaimah dikenal dengan Ummu Masakin ibunya orang-orang miskin yang ke-6 yaitu Ummu Salamah Hindun binti Abu Umayyah janda dari Abu Salamah menikah pada tahun 625 Masehi atau 4 Hijriah pada bulan Syawal di usia 29 tahun ada pun latar belakang dan hikmahnya yaitu menyantuni janda dari sahabat yang gugur di medan perang Uhud membantu penabi berdakwah dan mengajar kaum perempuan menjadi rekan diskusi yang cerdas bagi nabi misalnya seusai perjanjian Hudaibiyah dan meriwayatkan hadis sebanyak 387 yang ketujuh yaitu Jaina binti Jahsi bin Royeb merupakan janda dari Jain bin Harisah menikah pada tahun 625 Masehi bertepatan dengan 5 Hijriah di bulan Joko'dah di usia 35 tahun latar belakangnya yaitu surat Al-Ahzab ayat 37 dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya tahanlah terus istrimu dan betakwalah kepada Allah sedangkan kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya dan kamu takut kepada manusia sedang Allah yang lebih berhak untuk kamu takuti maka takala jaih telah mengakhiri keperluannya terhadap istrinya menceraikannya kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mumit untuk mengawini istri-istri anak-anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi hikmahnya yaitu penghapusan tabani atau adopsi anak mengikis kebiasaan membangga-banggakan keturunan menetapkan prinsip persamaan derajat antar sesama manusia yang termulia di dalam pandangan Allah adalah yang paling besar takwanya yang ke-8 yaitu Juwarya binti al-haris merupakan janda dari Musafi bin Sopan menikah pada tahun 625 Masehi atau 5 Hijriah di usia 20 tahun latar belakang dan hikmahnya yaitu mengurangi permusuhan kaum Yahudi terhadap Islam dan kaum Muslimin mengajak orang-orang Yahudi memeluk Islam melancarkan dakwah Islam dan memperdamaikan perselisian Zuhairiyah adalah anak pemimpin Bani Mustalik yang awalnya memerangi Nabi memerdekakan perbudakan serta pembebasan dari tawanan dan menjaga ketauhidat 9 yaitu dengan umum Habibah Romlah binti Abu Sofyan merupakan janda Ubaidillah bin Jahsi menikah pada tahun 6 atau 7 Hijriah di usia 39 atau 40 tahun latar belakang dan hikmahnya memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas ketuguhan umum Habibah mempertahankan keimanan dan keislamannya menunjukkan kasih sayang kepadanya sebagai seorang janda yang hidup merantau seorang diri dan dikucilkan oleh keluarga dan kaum kerabatnya melalui pernikahannya dengan umum Habibah beliau mengharapkan perubahan alam pikiran Abu Sofyan bin Harb terhadap Islam dan kaum Muslimin mengurangi sikap permusuhannya sebagai tokoh musyrikin kurai musik selamat menikmati 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 selamat menikmati